Halo, selamat pagi. Selamat datang di rumah saya. Saya Mutia Hafid, saat ini aktif di DPR RI, di Komisi 1 yang membidangi pertahanan luar negeri dan media. Dan sebelumnya, saya sempat aktif sebagai wartawan selama 10 tahun. Hari ini saya rencananya, mudah-mudahan nanti jadi ya, akan masak spageti dibantu oleh keluarga saya. Yuk kita mulai masuk. Ini ibu saya, ini suami saya, hari ini akan bantu masak, karena sebetulnya resepnya resep ibu. Ini ponakan-ponakan sama temen-temennya dan kakak saya di ujung. Halo. Saat ini banyak sekali pandangan-pandangan negatif tentang anggota-anggota DPR yang perlu kita counter dengan hal-hal nyata gitu loh. Jadi, ada kerja berat untuk meyakinkan masyarakat bahwa anggota DPR juga masih dapat dipercaya bahwa anggota DPR juga, apa namanya, terlepas dari segala yang disampaikan. Ada juga kok yang nggak tidur, dilapat. Kalau misalnya ketemu orang, orang pasti masih ingatnya ini Mutia Hafid yang dulu diculik di Irak gitu. Sampai sekarang, bahkan masih, jadi kalau ke pasar-pasar nemenin mama gitu ya, kalau suatu minggu masih ada ibu-ibu yang nanya, gimana ceritanya waktu di Irak gitu, gimana ceritanya waktu diculik gitu. Di situ diingatkan bahwa seberapapun kita mengejar karir begitu, tapi satu detik saja Tuhan Allah bisa mengambil kembali gitu. Jadi, mulai di situ juga saya belajar untuk lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga, karena momen-momen itu ya tidak bisa kita beli, tidak bisa kita, ya tidak bisa kita beli dengan, dengan apa, gaji dari kerjaan kita gitu misalnya, jadi tidak perlu ngoyok. Ini kita mau masak spaghetti, resepnya mama. Tadi saya lupa kenalin suami saya, namanya Nur Fajir Yansha. Terus ini porakan saya, Salwa. Nah, kita mau masak apa, Salwa? Spaghetti. Spaghetti ya, kita mulai dengan potong-memotong. Biar cepat beres, sama-sama, rame-rame. Pertama ada bawang putih, bawang merah, bawang putih. Setelah di bawang daun ya, ma? Setelah di bawang daun, bawang bombay, terus ini oregano, laus tomat, mentega, daging cincang yang pasti, kecap manis, dan biar enak kejunya ya. Suamiku kebetulan jago masak. Lebih sering dia yang masak. Sampai agak coklat. Baru masuk saus tomat. Udah bisa masuk saus tomatnya. Tiga dulu apa air dulu, ma? Jadi airnya tiga per empat dari saus tomatnya. Paling kalau weekend, kita baru sempat masak-masak yang rame-rame. Umumnya sih anak-anak ibu tuh ya kalau makan biar nasinya dua sendok lagi, kalau udah gak ada daging, gak ada daging atau apa, makanya langsung berhenti. Gak mau gimana gitu. Kalau dia mau makan lagi, kalau ditambah lagi dagingnya. Ini sebenarnya dia daripada spageti lebih suka mie ayam nih. Tapi yang paling seru adalah sesibuk-sibuk ini dia masih bisa masak. Dan kalau pagi masih bisa nyiapin sama sarapan lah. Alhamdulillah suamiku dukung benar ya. Kayaknya sih. Support-support sekalilah kerjaan di DPR. Jadi malah kadang-kadang kalau misalnya belum beres di DPR jangan pulang dulu gitu. Di sana aja terusin walaupun misalnya udah malam gitu. Oke, udah mau matang. Tinggal terakhir oregano. Dia juga ya, dia juga membuat wangi dan rasa. Harum gak? Kenzi. Ini pengen akan satu lagi. Tadi baru bangun, jadi tadi belum mau ikutan. Kenzi. Kenzi suka spaghetti? Bapak cu. Hah? Bapak cu. Oke, sudah jadi spagetinya. Spagetinya, bumbunya dan juga keju. Yuk kita sekarang makan. Ya pemirsa, inilah sajian akhir pekan dari keluarga kami. Jangan lupa sesibuk apapun kita. Lelahkan waktu bersama keluarga. Karena bersama keluarga adalah masa-masa yang paling berharga. Terima kasih. Hai. Hai lagi rakat. Hai. 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 Terima kasih.